Tetapi banyak negara juga tidak melakukan hal seperti Indonesia Tetapi mereka biasanya punya pemilihan antar waktu Di 2 tahun dan ada di 2 tahun setengah Atau ada di 3 tahun setengah Tergantung dari situs kalender politik mereka Jadi karena kalender politik kita sudah nanti Pada tahun 2024 ini kita akan memulai pemilihan dari presiden Sampai dengan bupati wali kota itu pada 1 tahun yang sama Mungkin bupati wali kota gubernur mungkin sedikit awal 2025 mungkin dilantik Soal antiknya, tapi soal kekepilihannya akan terjadi pada tahun 2024 Jadi sebenarnya itu mengapa kita kemudian menyelesaikan ini dengan seletasnya Untuk bisa kita undangkan pada akhir September atau awal Oktober sebelum DPR reses Terima kasih